Intro Jumpa lagi dalam ibadah anak gereja kristus jawaban Wah ibadah hari ini pasti seru ya Kalau begitu tunggu apa lagi Yuk kita mulai Hai adik-adik di rumah Gimana kabarnya? Pasti semua luar biasa bukan? Iya bener banget Kak Handi Ini udah memasuki tahun baru juga harus dengan semangat yang baru Nah betul banget sekarang kita sudah masuk tahun 2022 Gak terasa ya Iya bener banget Kak Handi Kalau gitu kita langsung siap-siap aja memuji nama Tuhan Ayo adik-adik bangkit berdiri kita mau memuji Tuhan dengan semangat Musik Ayo adik-adik Ayo adik-adik Ikut kakak-kakak muji Tuhan ya Ayo adik-adik bangkit berdiri kita Ayo adik-adik bangkit berdiri kita Bertambah-adik bangkit berdiri kita Bertambah-adik bangkit berdiri kita Oh tinggi sekali kasih Yesus dalammu Dalamnya dari laut Terima kasih Yesus luar biasa bukan? Bener banget Bertambah-adik bangkit berdiri kita Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah ledarnya Bertambah-tambah tingginya Kasih Yesus dalammu Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebar Bertambah-tambah tingginya Kasih Yesus dalammu Dalamnya dari laut Lebarnya bakat-tambah tingginya Oh tinggi sekali Kasih Yesus dalammu Terima kasih Yesus dalammu Lebarnya mengeringi bumi Mengeringi bumi Tinggi sekali kasih Yesus dalammu Dalamnya lebih dari laut Lebarnya mengeringi bumi Tinggi sekali kasih Yesus dalammu Dalamnya lebih dari laut Banyak mengeringi bumi Tinggi sekali kasih Yesus dalammu Kasih Yesus dalammu Adik-adik ayo kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh Pak, engkau sungguh baik Kasihmu melimpa di hidupku Pak, ku berterima kasih Berkamu hari ini yang kau sediakan bagiku Naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Habis-habisnya kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah Berlampak bertolonganku Besar setiamu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Kita ulang lagi ya adik-adik Kita ulang lagi ya adik-adik Engkau sungguh-sungguh Bapak, ku berterima kasih Berkatmu Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagimu Naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Setiamu baru dan tak pernah Berlampak bertolonganku Besar setiamu Di sepanjang hidupku Baikkan syukurku Baikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah Berlampak bertolonganku Besar setiamu Di sepanjang hidupku Besar setiamu Di sepanjang hidupku Luar biasa ya Kak Jessica Adik-adik di rumah sudah memuji Tuhan dengan semangat Iya Kak Handi Nah kalau gitu kita sekarang mau siapkan hati kita Untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Ayo adik-adik nipat tangan Tutup mata Kak Jessica pimpin dalam doa Tuhan Yesus terima kasih atas berkat Dan penyertaan yang engkau berikan selama ini kepada kami Sementara kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Berkati Karissa yang akan menyampaikan Biarlah semua itu hanya berasal dari engkau saja Jika masih ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami Kami satukan hati memanggil namamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan Biarlah semua firman pada hari ini bisa menjadi berkat Dan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Kak Jessica firman hari ini tentang apa ya? Hmm penasaran kan adik-adik di rumah juga pasti penasaran Kita langsung panggilkan aja ya Kak Risa Shalom adik-adik apa kabar? Pastinya masih semangat untuk ikut ibadah online kan? Sekarang Kak Risa mau bawain firman judulnya Perumpamaan Anak Yang Hilang Ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 Sebelumnya kita simak video berikut ini dulu ya Ada seorang ayah yang memiliki dua anak laki-laki Anak sulungnya dapat dipercaya dan menghormati ayahnya Anak bungsunya sangat kacau Ia memberontak dan menjual harta warisannya Untuk pergi jauh Dan ia menghabiskan semuanya Untuk berpesta pora Dan untuk hal-hal yang bodoh Kemudian terjadilah wabah kelaparan di negeri itu Dan ia kehabisan uang Jadi ia harus berjuang untuk hidup dengan menjaga babi milik orang lain Ia sangat kelaparan sampai ia pun ingin makan makanan babi itu Pada titik itu, ia berpikir Kalau aku harus menjadi guru tani Mungkin sebaiknya aku pulang ke rumah dan bekerja pada bapakku Setidaknya aku tidak akan makan makanan babi Lalu ia berjalan pulang ke rumah Sambil melatih permintaan maafnya Di sisi lain, ayahnya yakin Kalau anaknya tidak akan selamat dari wabah kelaparan Tetapi suatu hari Ia melihat seseorang berjalan dari kejauhan Itu anaknya Ia tidak mati Lalu ayahnya berlari kepadanya Lalu merangkul anaknya Dan mencium dia Kemudian anaknya mulai berkata Bapak, aku tidak layak menjadi anakmu Mungkin aku masih boleh datang dan bekerja untuk bapak Namun sebelum anaknya selesai berkata-kata Ayahnya melanggil para pelayan Untuk membawakan jubah yang terbaik Sandal yang baru Dan cincin yang indah untuk anaknya Mereka menyiapkan makanan yang terbaik untuk perjamuan Ini waktunya untuk merayakan Kemudian malam itu Kakaknya pulang setelah bekerja seharian di ladang Dan ia mendapati adiknya si pecundang Yang lama terhilang telah kembali pulang Dan mereka merayakannya Maka marahlah dia Coba pikirkan Sudah bertahun-tahun ia setia kepada ayahnya Tetapi tidak pernah ia dirayakan seperti ini Tetapi ketika anggota keluarga yang memalukan ini pulang Mereka malah merayakannya Menyebalkan Ia tidak mau ikut dalam perayaan itu Lalu ayahnya menemui si kakak di luar dan berkata Anakku, engkau sudah berada dalam keluarga kita Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Namun kita patut merayakan adikmu Karena ia telah hilang tetapi sekarang ia didapat kembali Ia telah mati tetapi sekarang ia hidup kembali Gimana adik-adik sudah lihat kan cerita tadi Dalam video itu dikisahkan seorang ayah yang memiliki dua orang anak Pada suatu hari anaknya yang bungsu Meminta kepada ayahnya untuk dibagikan harta warisan yang menjadi bagian miliknya Setelah itu setelah ia menerima harta warisan tersebut dari ayahnya Anak bungsu tersebut pergi Lalu menghabiskan harta tersebut dengan berfoya-foya adik-adik Dia menghabiskan sampai-sampai akhirnya Dia tidak bisa membeli makanan lagi untuk dirinya sendiri Pada akhirnya dia menyesali semua perbuatannya Lalu dia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya Perumpamaan anak yang hilang ini merupakan perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Perumpamaan ini menceritakan kasih ayah kepada anaknya Dari sini kita bisa belajar dua hal adik-adik Yang pertama kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Bapak kita yang di surga Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini Adik-adik ikut ibadah online Adik-adik ketika memuji Tuhan Ketika mendengarkan firman Tuhan Tetap semangat dan tetap bersungguh-sungguh Lalu apa lagi yang adik-adik bisa lakukan? Yaitu mengerjakan saat teduh yang kakak-kakak guru sering berikan pada adik-adik Dengan memiliki hubungan yang erat seperti itu Adik-adik tidak akan mudah meninggalkan Tuhan Lalu yang kedua yaitu menjadi saksinya Tuhan Maksudnya perkataan adik-adik Tindakan adik-adik itu benar Sehingga orang-orang di sekitar adik-adik Teman-teman adik-adik melihat adik-adik itu berbeda Dan dari sana adik-adik bisa mengenalkan Tuhan Kepada teman-teman yang belum kenal sama Tuhan Nah sekian firman Tuhan hari ini sampai bertemu di ibadah selanjutnya Tetap semangat, tetap sehat Tuhan Yesus memberkati Firman Tuhan hari ini memberitahu kita untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama Bukan itu aja kak Handi Tapi kita juga harus menjadi saksi Tuhan Oh iya kak Handi sampai lupa Sudah diingat baik-baik kan firman hari ini Kalau gitu saatnya kita ayat hafalan Adik-adik waktunya kita menghafal ayat hafalan Ayat hafalan hari ini ada di Masmur 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik Masmur 25 ayat 8 Tuhan itu baik dan benar Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Amin Gimana tadi dengan ayat hafalannya? Pasti teman-teman semua sudah bisa ya Sekarang saatnya kita berkreativitas Yuk siapkan bahan-bahannya Dan kita lihat cara membuatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo kirimkan foto dan video hasil karya kalian ke guru kelas masing-masing Dan untuk teman-teman lainnya yang sudah beribadah online bersama kami hari ini Dan mau mengumpulkan hasil karyanya Bisa kirim ke link whatsapp yang ada di deskripsi box ya Paling lambat hari Senin jam 5 sore Sekarang waktunya kita lihat yuk Keseruan ibadah online teman-teman Minggu lalu Terima kasih telah menonton! You're the only one that I could live for You were always, always there Every hour and everywhere You grew so close so deep Happy birthday to you Happy birthday to you Hai Ruth, gimana ibadah hari ini? Seru kan? Seru banget hari ini Ruth belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai yang nomor satu buat Ruth Sama mau jadi saksi buat Tuhan Yesus Wih, Ruth hebat ya! Adik-adik di rumah juga jangan kalah hebat ya sama Ruth Ingat ya, firman Tuhan hari ini jangan cuma didengar tapi dilakukan Dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa Lipat tangan, tutup matanya Kak Risa pimpin dalam doa Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur untuk kami boleh berkumpul lagi Mendengarkan sebenarnya pada firmanmu dan memuji namamu Biarlah kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupan kami Kami dapat hidup benar takut akan engkau ya Bapak Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami perkatakan untuk kemuliaan namamu saja Kau berkati anak-anakmu yang telah mengikuti ibadah hari ini Damai, sukacita, kesehatan, kolimpahkan, dan kehidupan keluarga mereka Dan pertemukan kami di jam-jam ibadah dengan keadaan lebih sehat tanpa kekurangan satu apapun Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mencap syukur, haleluya Amin Tetap semangat ya adik-adik Sampai jumpa di ibadah anak berikutnya Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Sampai jumpa di ibadah Sampai jumpa di ibadah Sampai jumpa di ibadah Terima kasih.